Halo adik-adik semuanya, selamat datang kembali di channel Guruman Tampak 5 Adik-adik yang masih bingung nantinya dalam memilih jurusan untuk seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2024 untuk jalur SNBT Nah, pada peti kali ini saya akan berbagi informasi langsung resminya dari BP3 melaku penelenggara dari SNPB 2024 Nah, adik-adik yang tidak mendapatkan kesempatan di SNBP bisa nantinya mengikuti tes SNBT ataupun adik-adik yang tidak lolos SNBP bisa mengikuti SNBT Nah, adik-adik nantinya akan segera dibuka untuk SNBT-nya pada bulan Maret ini Nah, biar adik-adik nantinya tidak bingung dalam memilih jurusan bisa memperhatikan video ini adik-adik Nah, di sini tip dari masuk jurusan sesuai bakat minat Jadi, yang pertama itulah kenali minat dan bakatmu Temukan hobi dan hal-hal yang memotivasi dan coba ikuti tes minat dan bakat Nah, ini biasanya tes minat bakat ini dilakukan di kelas 12 Kemudian, lakukan riset Jelajahi jurusan dan perkeluan tinggi fokus pada mata kuliah yang kalian kuasai Jadi, ingat di sini Kemudian, konsultasi dengan orang berpengalaman Kalian bisa berbicara dengan guru, konselor, orang tua, atau kerabat yang berpengalaman Nah, ini berikutnya jangan terpaku pada satu jurusan Kalian juga bisa mencari pilihan lain agar tidak terfokus dengan satu jurusan Nah, ini adik-adik punya pilihan lain Seandainya nanti adik-adik tidak lolos pada jurusan yang pertama Yang terakhir di sini, hindari ikut-ikutan teman Nah, ini biasanya yang menyebabkan banyak mahasiswa itu salah jurusan karena mengikuti pilihan teman-temannya Jadi, adik-adik harus mengikuti sesuai dengan minat dan bakat dari adik-adik Terima kasih telah menonton